PSS Sleman resmi mendatangkan mantan pemainnya di musim Liga 1 2018-2019 yaitu Haris Tuharya. Seperti kita tahu, Haris Tuharya merupakan sayap kiri andalan PSS Sleman di musim Liga 1 2018-2019. Kembalinya, Haris Tuharya otomatis lini serang PSS Sleman akan semakin tajam. Mengingat PSS Sleman sudah mendatangkan tekan duet dari Haris Tuharya yaitu Yevhen Mukasvili. PSS Sleman seolah-olah mengumpulkan kepingan penyerang di musim Liga 1 2018-2019. Masalnya, di musim tersebut PSS Sleman memiliki lini serang paling tajam yang berisi Yevhen Mukasvili, Haris Tuharya, dan juga Irkamila. Dengan bergabungnya Haris Tuharya, PSS Sleman tinggal mencari geladang serang sebagai penyiklai bola para penyerang PSS Sleman. Selain itu, PSS Sleman juga membutuhkan bag asing sebagai pengganti dari Talison Duarte yang dilepas. Mari kita nantikan siapakah pemain baru yang bakal merapat ke PSS Sleman selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!